Terima kasih Dan Alhamdulillah memang sekarang Reza boleh jujur Kalau sekarang Reza sedang menjalani ta'ruf dengan salah satu gadis Dan Alhamdulillah memang insya Allah tujuannya untuk ke depannya sudah clear Akan menikah entah di tahun ini atau di awal tahun depan Dikenalin bagaimana proses perkenalannya mungkin Gimana? Tahu dari mana dengan gadis itu mungkin perkenalan Ya itu jadi kalau proses kenalnya lucu sebenarnya Dia kan waktu Reza lulus dari akademi itu kan mulai tuh Orang-orang banyak nih aku kenalin ini ini Tapi waktu itu 2015 Reza belum Maksudnya belum prepare kesana gitu loh Belum prepare untuk melakukan kejenjang pernikahan dan lain-lain Jadi cuma just ditunjukin foto dan waktu itu ngomong Ya udahlah nanti Reza bilang nanti Dan ternyata anak ini menjadi apa ya istilahnya kebelakangan ini Dia semakin menunjukkan bahwa dia ada rasa suka Dia respect Dan Eja jujur ketemu cuma dua kali Dan Eja memutuskan untuk ta'ruf Karena memang dari dua kali pertemuan itu aja Reza sudah bisa apa ya istilahnya Insya Allah Reza cocok dan merasa bahwa dia memang jodoh yang terbaik buat Eja Apa yang membuat Eja untuk ta'ruf ya? Torongan seperti apa sih ya? Eja jujur sebenarnya kalau untuk Eja dari awal Dari awal aja sebenarnya kalau pacaran dulu pacaran zaman kuliah pernah pacaran Cuman after kesini-sini tuh Eja selalu mikir Jadi apa yang menjadi priority-nya Reza itu sebenarnya keluarga gitu loh Jadi sebelum keluarga Reza benar-benar on position yang memang benar-benar well position gitu loh Eja gak mau melangkah dulu keluar itu Dan sekarang memang Reza sekarang meyakini keluarga Reza sekarang insya Allah sudah ada di well position yang memang sudah aman Seperti itu dan Reza ini permintaan mereka dulu Dan Eja istilahnya kalau ta'ruf nih kan gak perlu yang bertele-tele Eja istilahnya jujur gak punya waktu buat harus jalan malam minggu Keliling kesana-sini atau pacaran telpon-telpon dan ini-ini I don't have much time for to do that gitu loh Jadi Eja aduh kayak orang yang Oke lah kalau gue suka orang tua gue maju Terus minta kalau emang orangnya mau bersedia ayo Tapi kalau enggak oke enggak usah Jadi tidak membekaskan istilahnya sakit hati Tidak apa istilahnya bikin baper dulu sakit hati dan lain-lain gitu Jadi Eja pengennya memang ya sudah sesuai anjuran agama aja Ya sesuai anjuran Islam ta'ruf dikenalkan pacaran sekanti Apter nikah insya Allah bisa pacaran Malah justru lebih istilahnya lebih banyak hal yang bisa diulik gitu loh Berarti proses ta'rufnya udah sampai mana nih ya? Akarnya kapan mungkin tercana? Untuk sebenarnya kalau Amaran resmiah ini ngapaan gitu Dalam waktu dekat ini Eja akan datang ke rumahnya Datang ke rumah calon Eja ini Dan insya Allah akan apa ya Istilahnya kalau di adatnya Eja Di adatnya kita orang jamaah, orang-orang Arab Itu ada namanya fatihah dulu Fatihah itu jadi seperti minta Datang kedua orang tua ketemu Minta dan kita kasih ikatan Kemudian nanti after itu akan ada proses lamaran After lamaran baru ikut ke akad Ke resensi dan Rencana kapan ya? Tahun ini juga? Dalam waktu dekat ini Eja Insya Allah doain Eja mudah-mudahan lancar Eja diberikan kesehatan Dan semua mudah-mudahan perjalanan Eja Menuju ke rumah calon Eja diberikan kelancaran Dia latar belakangnya apa sih Eja? Mungkin ya prosesnya Atau anak kotinggi agama gitu? Bukan, jadi Dia sebenarnya basicnya Dia bukan dari kalangan artis Tidak terjun ke dunia yang penting juga Jadi ya memang Keinginan mama kan Eja ini dapat istri yang Bisa ngurusin gitu loh Jadi apa-apanya Bisa ngebantuin Bisa saling support Bisa Bisa Istilahnya Bisa menjadi pendamping Eja Untuk Eja jalan kemana-mana Mendampingi Eja kerja gitu loh Dan Anak ini Calon Eja ini Alhamdulillah memang memenuhi kriteria itu Dan Dan Riza memang tidak menitikberatkan Harus artis Atau harus apa Harus apa Harus apa Jadi memang yang Dia yang bisa menerima keadaan Eja Yang harus bekerja Ada Shooting kan kita gak tahu Jamnya Staffnya jam berapa Pulang jam berapa Nanti kadang memang harus Beres shooting Memangnya harus terbang kemana Itu kan Itu kan butuh Apa ya Jiwa pengertian yang levelnya Level High level gitu loh Jadi Alhamdulillah semua itu Insya Allah ada di calon Eja ya Respon penggemar sudah gimana Ya Biasalah ya Kalau respon penggemar Sekarang Eja udah kemarin Udah sempat Clarified itu Di salah satu Hipotainment Dan memang Apa ya Sebenarnya Itu membuat Ada sedikit Gejolak Di dalam sana Ada gejolak yang memang Antara pro dan kontra Itulah Itulah yang namanya Kita seorang idola Yang Yang diidolakan Apalagi Rata-rata fans Eja itu Cewek gitu loh Cewek Kadang ada ibu-ibu Ada yang Oma-oma Jadi ya Mereka punya skala baper Masing-masing Jadi ya Ya itu Itu hak mereka Dan saya disini ya Tetap Istilahnya apa ya Pernikahan ini kan Menjadi salah satu Kewajiban saya Sebagai seorang manusia Gitu loh Sebagai seorang Umatnya Muhammad Yang memang harus Harus menikah Harus punya keturunan Dan Di samping itu semua ya Mau fans itu Tiba-tiba mau pergi Tiba-tiba nanti ganti Yang baru ya It's okay Gitu loh menurutnya Jadi Tidak menarik Apa Hal berat dari sisi itu Eja Eja membuatnya ringan-ringan saja Karena Reza menganggap ini Kewajiban saya Dan Dan mereka Tidak punya hak Untuk ikut campur Masalah penentuan Harus sama si A Harus sama si B Dan si C Harus begini Harus begitu Enggak begitu Jadi Reza benar-benar menekankan Pada fans Reza Apapun Kalau kalian mau men-support saya Support karya saya Jangan Jangan terlalu masuk Ke kehidupan pribadi Yang akhirnya membuat risi Membuat ricu Membuat Beberapa pihak Jadi tidak nyaman Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih